Aku juga gak nyangka diundangi Miss Mary, aku nge-fans sama kamu. Ini soalnya yang nonton Pak Jokowi, Pak Manoj Punjabi, dan yang pasti yang punya kuota. Uang kuah. Selamat datang di podcastnya Alita Hair. Oh kebalik ya. Jadi guys, tadi mbak siapa namanya? Mbak Tim Kreatif? Tia, Tia. Mbak Tia Persik bilang, kita berdoa kamera belum nyala. Terus aku bilang, biasakan berdoa kamera yang nyalain. Biar orang tau. Karena yang paling utama doa. Itu yang paling utama. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya mau nanya, kepercayaan mbak Miss Mary apa? Saya katolik. I love you katolik, I love you protestant, I love you Hindu, Buddha, Konghucu, I love you Islam. Jadi, kenapa saya tanya kepercayaan Miss Mary? Keren itu. Di Indonesia di KTP tertulis, religionnya apa? Banyak orang bilang, ngapain ditulis di KTP? Justru dengan ditulis, kita bisa tahu dan menghargai. Toleransi. Betul. Itu poinnya, makanya Indonesia ini negara keren. Oke, sebelum lanjut, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Insya Allah dilancarkan. Amin. I love you. Boleh saya membuka? Boleh, silahkan. Assalamualaikum, shalom, hom swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya. Sama datang di Miss Mary Podcast. Yeay. Hari ini saya gak nyangka banget bisa kedatangan seorang Aldi Tahir. Aku juga gak nyangka diundangi Miss Mary. Aku ngefans sama kamu. Thank you. Ini real. Kita kok udah pernah ketemu sebenarnya. Iya, tapi aku tetep ngefans. Iya. Walaupun udah pernah ketemu dan sering ketemu, aku akan ngefans terus. Ini soalnya yang nonton Pak Jokowi, Pak Manoj Punjabi, dan yang pasti yang punya kuota. Wangkwa. Yes. Dan jutaan rakyat Indonesia yang sudah menanti nih. Kira-kira kalau Mary Riana ngobrol sama Aldi Tahir, bakalan ngobrolin apa? Gak ngobrol apa-apa. Saya lebih mandangin dirimu aja. Aduh. Yang amazing. Thank you. Yang inspiratif. Perjuangannya luar biasa. Thank you. Thank you. Dan aku yakin nih, Perdana Menteri Singapura nonton ini. Thank you so much. Masih suka blok-blok Singapura? Masih. Lumayan. I love you Singapura, I love you Malaysia, Brunei, I love you Rusia, Ukraina, semuanya I love you. Iya. Semua ya. Saling sayang. Saling sayang. Apapun negaranya, apapun kepercayaannya, apapun tipe orangnya, suku bangsa. Pokoknya semua makhluk yang ada di bumi, patut dicintai. I love you Dwipersik, I love you Saipul Jamil, I love you semuanya. I love you istri juga. Ntar kalau enggak komplain lagi. Saya enggak cinta sama istri saya, saya enggak love you. Tapi? Love banget. Cinta banget. Oke. Kamu udah paling nunggu, ngomong ngapas sekali. Jadi gitu mbak Meli, kita itu jangan negatif. Yes. Thinking dulu. Of course. Tadi sempat satu detik dia, ah kaget dia. Kaget kenapa? Saya enggak love istri saya. Oh enggak, saya bilang. Oh iya. Karena. Oh iya, bingung kan? Saya masih juga bingung. Karena kita masih di dunia ya. Karena kita manusia. Betul. Nah, yang enggak bingung itu tiang listrik. Mic enggak bingung. Nih. Nah ini saya ceritanya. Iya. Saya di. Podcast saya dibajak ini. Enggak apa-apa, it's okay. Enggak apa, saya sekali ya. Iya. Ini saya kaget loh. Karena kan tadi dia bilang, oh Aldi Tahir mau ke sini, bisa enggak taruh kopi gitu. Karena saya pikir, wah karena kalau saya cek nih di Wikipedia, kan Aldi Tahir tuh banyak nih. Aktor, pelawak, model, penyanyi, penulis lagu, presenter, politikus. Bukan, bukan, bukan. Saya tukang mie ayam. Tukang mie ayam. Saya punya gerobak di garasi rumah saya. Dan itu dijual, 4 juta. Adih mau beli enggak? Meri umur berapa? Lahir tahun berapa? 80. Saya 83, berarti seangkatan. Mirip, mirip. Ceylon 7 lagu pertama kita, belum terlalu naik, begitu dan baru debuming. Jadi waktu kita, di saat kita bersama, oke. Orang tahu. Tapi belum, istilahnya itu belum pecah telur ya. Iya. Bener enggak? Betul. Kita jadi penganalisa musik ya. Betul. Gak apa-apa kita ngomongin musik aja dulu. Gak apa-apa kita bahas apapun juga ya. Musik aja dulu. Oke. Supaya Ahmad Dhani nonton. Iya, iya. Oke. Musik Ahmad Dhani enggak enak. Oke. Iya. Diokein loh. Iya. Wah ini, gawat nih. Ini parah nih, ini parah nih. Musik Ahmad Dhani enggak enak, tapi enak banget. Yes. Masya Allah. Iya, karena saya harus menunggu. Karena kadang-kadang orang itu kan ngomong jam setengah-setengah. Harus selesai dulu sampai akhir. Ya, thank you. Terima kasih Aldi Taher. Iya. Nanti kita akan bahas tentang kopi, nanti kita akan bahas tentang musik. Nanti kita bahas tentang apapun juga yang ada di ruang ini. Poligami juga boleh kalau mau dibahas. Tapi, apa kabar dulu nih, Aldi Taher. Kabar Alhamdulillah. Terakhir kali waktu itu kita pernah ketemu. Yes. Waktu itu aku ngundang Aldi di program TV saya, di Metro TV waktu itu. I love you Pak Surya Paloh, I love you Nasdem. Nas, 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 I love you Nasdem. I love you Nasdem, saking cintanya sampai. Sampai cintanya semua partai. Sampai kirim mesej ke Pak H.T, ngomongnya tetap Nasdem gitu ya. Ngomongnya Nasdem, tapi itu salah ketik. Salah ketik, oke. Api, koda ruas sekali lagi mbak. Gini, Pak Jokowi di PDIP, kendak Tuhan. Pak Erlangga di Golkar, kendak Tuhan. Iya. Ya bisa juga Bumega di PDIP, kendak Tuhan. Kalau Tuhan berkendak Bumega ke Golkar, gak ada yang bisa ngalahin kendak Tuhan. Betul. Saya di Perindo hari ini kendak Tuhan. Sebelumnya saya di PBB, sebelumnya di PKS, sebelumnya saya pernah ke Golkar, pernah ke PDIP. Saya cinta semua partai. Iya. Dan saya cinta janda. Kabar baik, Alhamdulillah. Yes. Saya lanjutkan, ini kenapa saya taruh sini. Ini Local Pride, buka lapangan kerja. Oke. Jadi. Padahal bukan produk sendiri ya. Maksudnya ini produk temen ya. Produk temen. Tapi men-support ya. Alhamdulillah. Oke. I love you Starbucks. I love you semuanya. So, sro. Kenapa saya sebutin? Karena itu produk halal. Iya. Tadi saya bilang sebelumnya. Kalau ada produk haram. Aha. Mau bayar saya 1 triliun, 2 triliun. Saya gak mau. Tapi kalau 100 triliun saya ambil. Buat apa? Saya beli tuh pabriknya. Saya ganti bajigur. Misalkan miras ya. Iya. Gitu. Oke. Thank you. Terima kasih. Iya. Ini. Ini makanya tadi saya bilang ya. Ini gak nyangka banget loh. Karena menurut saya. Di balik sosok seorang Ali Taher. Itu sebenarnya pemikiran-pemikiran kamu tuh sangat luar biasa. Insya Allah. Dan bukan cuma pemikirannya. Karena kalau dari pertama kali aku ketemu sama kamu. Beberapa tahun yang lalu. Waktu itu. Aku ingat banget. Kita bahas tentang. Banting setir. Karena. Aku bahas cancer waktu itu. Iya waktu itu bahas cancer. Karena gara-gara sakit cancer. Aku banting setir. Tapi akhirnya jadi jualan sate Taichan juga waktu itu. Oh iya. Iya kan. Aku lagi kemu. Aku dagang sate Taichan. Betul. Betul. Dan disitu bener-bener banting setir. Yang awalnya. Di dunia entertainment. Karena belum ada ngoling. Iya betul. Tapi bagaimana kalau buat saya pribadi. Of course mungkin. Karena kalau orang lihat seorang Ali Taher itu kan. Apa ya. Pemikiran-pemikirannya berbeda dari orang biasanya. Sama aja sih. Dan mungkin dari kalimat-kalimat yang keluar. Mungkin seakan-akan kayak bercanda dan seterusnya. Tapi dari sini. Betul iya. Karena menurut saya hidup itu kita harus banyak. Harus ada bercandanya. Karena kalau kita bawa stres ya tambah stres kan. Sedangkan kan apa yang kita pikirkan. Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Akan mempengaruhi sekitar kita. Ini aja dari sini bercanda loh. Harusnya ini kan di ruang tamu rumah. Iya betul. Keren ini. Betul. Jadi bercanda itu kan bukan kejahatan. Iya. Betul. Dunia sendagurau. Betul. Dan kita membagikan kebaikan. Membuat orang tertawa. Membuat orang tersenyum. Coba wakwaw dulu. Wakwaw bareng satu. Itu artinya apa? Gak ada artinya. Wakwaw aja. Oh gak ada artinya. Artinya tadi. Membuat orang bahagia. Oke. Satu, dua, tiga. Wakwaw. Coba. You can do it. You can do it. Oke. Ayo. Oke. Tapi abis itu aku tanya pertanyaan. Aldi jawab ya. Aku akan jawab pertanyaan yang kamu tanyakan. Oke. Ini Pak Mario Teguh. Pak Zamil Azaini. Pak Tungdesem. Pak Ipo Santosa. Dia belum pernah menanyakan. Dan saya belum pernah jawab. Karena belum menanyakan mereka kan. Wakwaw ya. Sebelum mulai ya. Ajarin ya. Oke. Coba gini doang kan. Wakwaw. Oh iya, iya. Kamera kemana? Kamera kamu. Kamera ke saya? Iya. Oke, oke. Bareng-bareng ya. Iya, iya, iya. Oh master aja deh. Master, iya. Master tapi aman. Bagus gak nih? Master Kobuser. Bagus ya. Master Kobuser. Look at this. Oke. Satu, dua, tiga. Wakwaw. Oke. Oke. Berani untuk keluar dari zona nyaman. Untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Asalkan itu sesuatu yang baik. Kenapa tidak? Terima kasih.